Terkait permintaan ekspor rempah-rempah yang tinggi, khususnya palah, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian meningkatkan kualitas produksi rempah-rempah Indonesia dengan menggunakan teknologi. Ditemui dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Utara, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo menilai pengembangan bibit-bibit rempah di Sulawesi Utara cukup baik, meski begitu perlu didirikan laboratorium di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bibit-bibit rempah, mengingat permintaan bibit rempah dari Sulawesi Utara cukup tinggi. Laboratorium benih, ya tadi saya minta kalau bisa ada laboratorium tisu culture yang membuat benih ini semakin banyak percepatan untuk melahirkan benih bibit tanaman-tanaman unggul. Ini belum, saya belum tahu nanti, makanya kita mau tanya ke kepala KSDAE-nya, nanti kita tanya ke badan lidbanknya ada masalah apa, kalau ini bisa dikawinkan kan bagus. Karena yang satu adalah peneliti, tapi kalau diteliti hasilnya bagus, tapi tidak dikembangkan, sama saja kita jalan di tempat. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Kasriyah mengatakan permintaan ekspor rempah-rempah masih sangat besar, meski ada beberapa penolakan karena kualitas pala yang kurang terjaga. Kualitas pala harus ditingkatkan dengan menempatkan penyuluh-penyuluh berpengalaman, serta memberikan bantuan pupuk dan alat-alat perkebunan yang memadai. Mungkin segi kualitas yang harus kita tingkatkan, cara menanam perbaiki, mungkin saja cara masih tradisional, tapi sekarang ini ada PPL penyuluh kita dan petani-petani ini saya berharap itu terus bergandengan dengan penyuluh-penyuluh, sehingga buah pala kita betul-betul berkualitas. Dari Sulawesi Utara, Rian Indriana, TVR Parlemen, laporkan. Terima kasih telah menonton!